Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Jadi misalnya ini, sekarang kita sekarang mengajuk kepada sejarah. Yang terpenting dalam acara ini dilakukan secara teknologi, CG, listrik, ya, loro. Dari listrik itu kemudian ada sound, ada video, ada komputer, apa-apa yang ini, internet. Internet, itu ada listrik itu kemudian apa-apa, kan? Kemudian apa-apa? Nah, aku takkan. Yang menemukan listrik siapa? Coba? Saya bilang saya dulu, ya. Aku yang menemukan sawo, biaya, aku dulu. Jadi ada Thomas Alva Edison, ada Tesla, ada sopo-sopo-sopo, sampai Ensign, sampai sopo yang cacat di Inggris, yang terakhir itu. Stephen Hawking dan sebagainya, ya. Dulu sebelum itu ada Ibn Sina, ada Al-Farabi, ada Al-Ghwarizmi, terus. Jadi, kok gak ada yang mau jepahit sih? Yang memakna barang-barang bermanfaat saya, gak ada yang belas ini apa ini? Roda yang menemukan siapa? Roda ini kan revolusi peradaban luar biasa. Bayangannya gak ada rudo, kan? Bayangannya kan gak ada rudo, lemu kuliah ya apa? Jadi, Roda itu kan manfaat yang luar biasa untuk penemuan siapa, Brang? Abad berapa itu? Pak Tup sih ngerti penemu Roda, siapa? John Roda. Gak ngerti, gue selawas banget Roda. Oke, oke. Roda, si. Pemain MMA, gitu. Oke. Jadi, kenapa mbah-mbah kita, kenapa di zaman Sailendra, di zaman Wangsa Sanjaya, sampai Singosari, sampai Majupahit, sampai Lemak, Pajang Mataram, tidak pernah ada penemuan teknologi? Kenapa tidak? Kenapa? Mas Daru. Itu karena orang Nusantara, orang Jawa, orang Timur ini, fokusnya adalah human quality. Advancing humanity. Jadi, sementing mutu ne Wong. Duduk produksi ne Opo. Gitu loh. Sementara kalau Barat kan, advancing creativity, human creativity. Jadi, ne Sabrang menjelaskan, kalau orang Timur itu, kalau ingin ketemu ibunya, dia meneng, mata kaji ini ya. Kayak kan kepingin, on arak wedok liwat, kan seneng arak gak seneng terus kan gini. Terus gini-gini. Aku itu arah-ara ini. Gitu loh. Manu mau kan ini-gini. Nek Wong Barat gak untuk ketemu ibunya, terus dia enggak sepeda, enggak sepeda motor, maring unung, enggak mobil, enggak pesawat, dan seterusnya. Jadi, eksplorasinya ekstrinsik. Sementara orang Timur, termasuk orang Jawa, eksplorasinya intrinsik ke dalam dirinya. Karena dia ngomongnya advancing humanity. Tapi kalau humanity kan, suwe-swe kan jadi malah ekat. Tapi kalau humanity kan, suwe-swe kan jadi malah ekat. Manusia yang sempurna itu kalau sudah insan kamil itu sudah, sudah mentertawakan dunia, sudah. Sudah ngeremeh dengan dunia, ngulung apa dunia itu? Ming elmu katon dari Wong Joya atau enggak. Jadi, kalau di Borobudur namanya Arupa Datu gitu. Rupa Datunya enggak terlalu penting-penting amat. Yang penting adalah Arupa Datu. Nanti, meskipun orang Barat juga tidak mungkin menciptakan Borobudur gitu ya. Nah, kita punya tema sendiri tentang Borobudur, Taj Mahal sama Kak Bawis Kerungu ya. Bisa ngerti ya. Jadi teman sekalian, jadi malam hari ini kita ingin berdialog dengan teman-teman ITS bahwa harus ada manajemen yang agak lebih efektif terhadap yang dimaksudkan apa namanya, advancing humanity. Jadi, sebab ini full atau utuh advancing humanity itu disufi, Pak. Terus, ini coro menturo ya urif malaikatan. Jadi, oleh yang gak ada rejeki, enggak kayak warung. Oleh yang ada rejeki, sembahyang, karu wiritan, terus malaikat jibril tegung kayak lotek. Karu gaduh-gaduh. Misalnya ini ya, kan gitu. Jadi, di luar advancing humanity, itu di coro, ini advance itu kira-kira almukodim, wong sing di sii. Jadi, majun di sii, lia-liannya turung dewi sing di sii. Jadi, almukodim. Atau takodama, almutakodim gitu ya. Terus, ada beberapa variable, saya tidak sedang membantah, tapi saya memberikan pengkayaan. Misalnya, saya itu, kalau saya itu mungkin tidak terlalu memilih advancing society, karena ada kemungkinan lain yang lebih ringan. Misalnya, advancing human creativity, atau advancing human significance, misalnya, asas manfaat ya. Atau advancing human quality. Gitu ya. Jadi, kalau advancing humanity, fokusnya adalah manusianya. Kalau human, advancing human significance kan, fokusnya, bahkan aku sopoh, bahkan aku soget, gak penting, gak manfaat. Bahkan aku pinter, tak goblok, gak penting, gak manfaat. Jadi, fokusnya pada manfaat. Atau fokusnya pada kualitas. Advancing human quality. Jadi, nah sekarang, sekarang saya ingin mengajukan, ini semua bukan pentidaan, ini semua adalah pengkayaan, menurut saya. Jadi, jadi ITS juga mungkin untuk kurikulum tertentu, berfikirnya itu human significant. Untuk metode pembelajaran di wilayah lain, mungkin dia, dia, dia mengajukan kepada human quality, misalnya. Tapi kalau humanity, itu resiko niru, tak gede, sebab kita harus menjadi manusia sebagaimana kita dulu diciptakan oleh Allah, dan itu teori-teorinya menurut Allah kan sangat jelas, ada kata aksani takwim. Menurut saya, disebut oleh Allah dengan idim, aksani takwim. Aksani itu yang terbaik, takwim itu di dalam menegakkan dirinya. Jadi, takwim itu dari kata, kowamayukowimu takwiman. ini, usoroping ini ya. Nah, penegaan ini kan, arak-arrak kan, langsung asosiasi ini menegakkan barangnya masing-masing. Arak-arrak itu. Maksudnya, menegakkan kemanusiaannya. Nah, kemanusiaan itu apa? Kemanusiaan itu, kalau dimakinya kan jelas ya. Alamul anak nyeluk, anak kere kan mas, tempun di mas tangan ma. Karena, binatang kakak kita, tumbuh-tumbuhan kakak kita, alam benda ini kakak kita, kemudian kakak sulung kita, namanya Nur Muhammad, yang tadi, dipecah lima sislami yang tau kan gitu. manusia itu adalah, makhluk paling buncit, tetapi paling sempurna. Karena di dalam diri manusia itu ada benda, ada binatangnya, ada tumbuh-tumbuhannya, dan ada malaikatnya, ada Tuhannya. Ojuk, ojuk dianggap anurek, saya Siti Jenar ya. Onok, onok gusialai, aku takkan, saat ini sekarang kita pakai, pakai, cara berpikir, teknologi biasa. Konek gaya, kodeh, bahannya apa? Kacang, tempe, santan, ini ya. Konek gaya, makan bahannya, anak watu, anak botol, anak seng, anak wadi, anak asbest, seterusnya gitu ya. Nah, menung saya itu bahannya apa? Konek, ngeyaya, makan kulaan di toko, bangunan ya. Saya itu gusialang, gaya dapurmu itu kulaan di nanti. Bahannya. Ini, ini akademis biasa ini. Kan Tuhan tidak kulaan, dan tidak ada, tidak ada, selain Allah tau. La ilah, ilah Allah. Jadi tidak ada yang selain Allah, jadi Allah tidak ngambil dari mana-mana. Allah menciptakan engkau itu mengambil dari dirinya sendiri. Betul enggak? Jadi kalian itu punya dimensi Allah di dalam dirinya. Makanya, Wong Jawa sampai, Namo'no, pojini manunggaleng, sampai ada kata, Nyawiji, yang bikin Rendra pada suatu hari nangis di ruangan ini. Ketika saya kasih kata, Islam itu Nyawiji, Mas, Tauhid itu artinya Nyawiji. Nyawiji itu, Tauhid, menyatukan kembali dirimu dengan asal-usulnya. Asal-usulmu apa? Asal-usulmu apa? Allah itu sendiri, betul enggak? Ya mungkin Allah nyiprat-nyiprat, ya tauh, terus jadi awak muna-muna. Nah Allah kan enggak kulaan di-tinti tauh. Jelas ya? Jadi, jadi kalau kita ngomong advancing humanity, itu nanti kita akan bisa terjebak ke dalam spiritualisme atau rohanisme yang bisa naif, gitu. Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.